Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia terus berupaya mendorong negara G7 untuk segera bertindak cepat mengatasi ancaman krisis pangan global. Dimana Indonesia mendesak negara-negara anggota G7 untuk segera keluar mencari solusi krisis pangan global. Terlebih lagi, menurut data World Food Program, sebanyak 323 juta orang akan menghadapi kerawanan pangan akut. Ancaman kelaparan dan jurang kemiskinan ekstrim tersebut nyata dan akan benar-benar terjadi, apalagi negara-negara dunia tidak bersama-sama mengambil langkah strategis. Indonesia menekankan bahwa dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk sangatlah nyata. Negara-negara G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini. Terhadapi kerawanan pangan akut. Ini adalah permasalahan hak asasi manusia yang mendasar. Jadi pangan adalah permasalahan hak asasi manusia yang paling mendasar. Di mana perempuan dan keluarga miskin menjadi yang paling terkena dampaknya menghadapi kekurangan pangan. Bapak Presiden juga menekankan bahwa perlu tindakan yang cepat untuk mencari solusi konkret. Produksi pangan harus ditingkatkan. Rantai pasok pangan dan pupuk global harus kembali normal. Terima kasih telah menonton!